Tim Badan Pertanahan Nasional atau BPN Jakarta Utara bersama Kabupaten Kepulauan Seribu memantau 13 titik lokasi penyerahan Sertifikat Pendaptaran Tanah Sistematis Lengkap atau PTSL Tahun Anggaran 2023 di Pulau Pramuka, Kelurahan Pulau Panggang, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara Selasa 9 Mei 2023 Asisten Administrasi Ekonomi dan Pembangunan atau ASMINEK Bank Kabupaten Kepulauan Seribu Iwan Samosir mengatakan survei dan rapat koordinasi hari ini untuk mematangkan dan memastikan semua kegiatan berjalan dengan lancar dan baik Sementara itu, Kepala Kantor Pertanahan atau KAKANTA, Jakarta Utara Taufik Suroso Wibowo menyampaikan Kepulauan Seribu ini merupakan bagian dari DKI Jakarta maka pihaknya melakukan percepatan ini dengan cara sertifikasi lengkap Pihak yang mengimbau agar warga memanfaatkan program PTSL sebaik-baiknya karena program unggulan Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR atau BPN ini akan berakhir di tahun 2024 di wilayah Kota Jakarta Utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu Dengan adanya sertifikat, Kepulauan Seribu bisa lebih maju perekonomian lebih meningkat lagi karena ada kepastian hukum terhadap tanahnya Tandasnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!